Dalam rangka melaksanakan program gerakan padulis sehati atau gerakan padulis sehat dan indah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapin bersama dengan tim penggerak PKK Tapin, Jumat lalu adakan penanaman pohon di kawasan kebun pertanian terpadu Kabupaten Tapin. Adapun dalam kegiatan ini, tim penggerak PKK dan DP3A Tapin bersama sejumlah pihak lainnya, menanam sebanyak 240 pohon buah naga dan 100 pohon cabai rawit hiung. Selain dalam rangka melaksanakan program padulis sehati, ditanamnya pohon-pohon ini juga bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar padulis terhadap pertanian. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada yang namanya program gerakan sehati, gerakan sehat dan indah. Hari ini kita melakukan penanaman ya, penanaman buah naga ya, ada kita siapkan 300 pohon buah naga, kita tanam di kebun PKK sini ya, sejumlah 240 pohon, kemudian ada cabai hiung ya, 100 pohon ya, kerjasama dengan PKK. Kebun PKK ini kan hanya sebagai percontohan ya, bisa nanti sebagai tempat edukasi ya, pendidikan ya, bagi anak-anak sekolah ya, silahkan nanti datang di sini melakukan pembelajaran ya, melihat di sini banyak terus dia ya, ada tanaman pohon ya, kemudian ada buah-buahan, kemudian juga ada ternak sapi, kemudian ya banyak lah. Harapan kita bagi masyarakat ya, mudah-mudahan bisa mencontoh ya, karena kita tahu sekarang kan kayak cabai hiung kan udah default-level nasional ya, jadi diharapkan masyarakat paling tidak bisa menanam di rumah tangganya masing-masing. Sementara itu, di kebun pertanian terpadu sendiri telah ditanam berbagai macam tanaman seperti mangga, durian, jeruk, anggur Brazil, kurma hibrida, serta berbagai tanaman lainnya. Yang selain untuk menunjang kegiatan PKK, kebun ini juga nantinya dapat dijadikan masyarakat sebagai tempat edukasi untuk mengenal lebih jauh mengenai pertanian. Arief, Tapin TV melaporkan.